Intro Hai Sobat Lepar, aku ada di Bekasi, tepatnya di Jalan Raya Pekayon. Sekarang aku udah sampe di Tanisa Fruit Salad. Nah katanya Tanisa Fruit Salad ini jualan salat buah premium. Beuh! Selain salat buah premium juga ada salat-salat lainnya. Nah penasaran kan ada salat apa aja? Langsung aja kita let's go! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ibunya keluar, oke. Ibu ayo, aduh ibu nyaka kunci! Hahaha! Ibu ngapain ibu mau kunci diri? Enggak! Halo ibu! Kedua dulu aku ke... Aku Elia! Halo ibu! Ibu ini denger-denger katanya ini Tanisa Fruit Salad ini tuh terkenal banget bu di Bekasi ya bu ya. Ibu sini dong ngobrol-ngobrolnya bu! Boleh! Ibunya tinggi, akunya pendek! Oh enggak! Bu, sebelum aku mau nyobain menu-menu ibu, boleh gak aku tanya-tanya dulu sedikit? Boleh! Boleh ya! Pertama-tama bu ini ya, yang biasa aku tanyain, ibu ini Tanisa ini tuh mukanya tuh dari tahun berapa sih bu? Dari tahun 2018! 2018? Oh baru-baru ini ya? Oh... Udah mau lima tahun. Udah mau lima tahun? Cabangnya dimana aja itu bu? Cuma di sini tapi kita punya reseller. Oh jadi ada resellernya. Jadi jualan dari awal di sini terus ya? Nah biasanya nih orang-orang yang pesen Tanisha Fruit Salad itu pesennya apa sih? Salat buah, similu, salat sayur, sama ketan duriannya juga lari semua sih. Similu? Iya. Apa itu bu? Similu bu? Similu itu sebuah ala Hongkong. Oh jadi dessert ala Hongkong gitu ya? Oke. Kalau gitu ibu langsung bikinin aja menu favoritnya nanti biar aku cobain. Oke bu? Terima kasih ibu! Sampai jumpa salat. Makasih ya udah datang ya. Sama-sama. Sama bu! Sama bu! Oke sobat lapar di sini udah banyak kemasan-kemasan yang ada isinya tentunya. Isinya di sini ada salat sayur tuh. Terus udah gitu ini ada nih yang unik nih si Milu. Dia tuh katanya dessert khas Hongkong ya. Nah ini kuahnya nanti kita tuang. Terus udah gitu ada salat buah juga. Salat buah premium. Terus ini nih ketan durian. Beuh mantep! Nah ini nih big boy di belakang aku. Ini salat buah. Tapi ini kayaknya khusus untuk ibu-ibu yang arisan ya. Kalau yang arisan mau pesen ini bisa banget nih. Porsinya jumbo banget. Namanya salad party. Wuh! Party! Tanpa basa-basi lagi. Let's go! Kita cobain. Pertama aku bakal cobain nih. Salat sayurnya dulu. Karena lucu banget warnanya. Warna-warni tuh. So vibrant. You know tuh ya. Terus udah gitu ini dressingnya juga. Kayaknya ini Thousand Island deh. Mari kita langsung tuang! Wow! Yummy! Langsung aja kita makan. Isinya nih ada wortel, jagung manis. Terus udah gitu ada kol ungu, brokoli, kentang, head lettuce. Enak banget. Karena aku mau cobain. Aku penasaran sama si Miluk. Jadi ini sebenernya kayak salad buah. Cuma mungkin beda dari kuahnya kali ya. Wow! Kita buka. Wah! Hmm! Cucu! Mari kita tuang! Wow! Hmm! Wow! Ini disini isinya ada mangga. Anggur, strawberry, agar. Terus udah gitu nih apa nih? Coba nih. Hmm! Hmm! Mari kita coba! Hmm! Hmm! Jadi ini tuh kayaknya susu. Tapi nggak terlalu susu yang enak gitu. Kayaknya dia dicampur sama evaporate gitu deh. Seger, seger banget. Hmm! Next! Aku ini dulu. Ketan durian! Oh! Ini... Jadi duriannya kayaknya udah dihancurin gitu. Tapi masih ada potongan-potongan gedenya gitu. Simple banget sih ini. Isinya cuma ketan sama durian. Masuk aja kita coba ya! Masuk aja kita coba ya! Si ketannya tuh nggak keras. Jadi ketannya agak lembut gitu. Ditambah sentuhan durian tuh yang udah dihancurin ya. Buset kayak dipeluk dari belakang. Hmm! Nggak terlalu manis juga. Terus masih ada aroma-aroma pandannya. Ini enak sih. Hmm! Cocok banget ini ntar buat buka puasa. Oke lanjut lah! Aku ini yang terakhir nih. Si superstarnya. Salat buah premium. Wah! Tuh liat tuh. Mantep banget ini. Ini isinya kayaknya banyak banget deh. Ada buah naga, strawberry, anggur. Kita lihat apa lagi isinya nih. Keju, mangga. Mari kita langsung coba. Gila kejunya nggak pelit banget. Wah! Mantep! Kalau buahnya segar. Kayak baru dipotong tadi. Beneran! Asli! Terus dia ada jelly-jelinya juga tuh. Hmm! Strawberry-nya masih fresh banget tuh. Hmm! Aku makan aja deh sama daunnya. Hmm! Salah! Aku tahu kenapa ini dia salad buahnya disebut salad buah premium. Karena si buahnya juga fresh-fresh mah. Semuanya enak. Oke! Ini harganya itu untuk yang salah buah dimulai dari Rp25.000 sampai Rp25.000.000. Karena mereka jualnya tuh beberapa ukuran ya. Ada yang Rp400.000.000. Ada yang Rp750.000.000. Terus udah gitu ada yang Rp1.500.000.000 ya. Dan yang paling besar ini. Salat party. Oke! Terus udah gitu. Ini ada salad sayur. Ini ada salad sayur. Salat sayurnya juga sama. Harganya dari Rp25.000 sampai Rp45.000.000. Nah! Untuk si Milu ini. Yang paling enak banget. Harganya itu Rp25.000 sampai Rp90.000.000. Termasuk murah sih sebenarnya sih. Karena mereka berbagai macam ukuran juga ya. Kalau misalnya kalian rame-rame bisa pesen yang gede. Terakhir nih. Kecil-kecil mantep. Ini ketanduren. Ketanduren Lumer ini harganya dijual dari Rp10.000 sampai Rp50.000.000. Kayaknya Rp10.000 segede gini deh. Ya sampai Rp50.000.000. Murah-murah sih. Semuanya overall ya. Buah-buahnya fresh. Sayurannya fresh. Terus udah gitu. Aku paling favorit aku ini nih. Si Milu nih. Gila. Gila. Gila banget semuanya. Sayang. Oke sobat lapan gak kerasa udah 30 menit aku nemenin kalian makan. Nah buat kalian yang punya rekomendasi tempat makan yang viral. Atau enak atau rame banget. Jangan ternyampe panjang. Boleh tuh di DM atau di mention di Instagramnya kalaparan. Di at kalaparan inews tv. Atau di tiktoknya at kalaparan inews tv. See you di episode berikutnya. Bye bye. Segar sehat dan menggiurkan. Mungkin itulah yang anda pikirkan saat mendengar kata salat. Ya kombinasi sayuran ataupun buah-buahan pada satu porsi salat. Memang cocok dinikmati saat mulut butuh kesegaran. Nah sobat lapar. Taukah anda. Kalau ternyata beberapa negara memiliki berbagai jenis sajian salat yang terbilang unik. Apasajakah itu? Berikut informasinya. Lap. Salat yang satu ini bisa dibilang cukup unik. Bagaimana tidak? Lap merupakan salat yang terbuat dari bahan dasar daging cincang. Daging yang disajikan pun bermacam-macam. Mulai dari daging ayam, bebek, hingga sapi. Menggunakan campuran bumbu kering seperti jintan putih, cengkeh, lada, dan berbagai rempah lainnya. Sementara untuk pengolahan dagingnya dimasak dan dicincang sedemikian rupa. Biasanya lap disajikan bersama dengan sayuran mentah serta sticky rice. Salat Chop Salat Chop Bagi anda yang tertarik mencicipi berbagai jenis salat, jangan sampai lewatkan salat ini. Salat Chop sering disebut-sebut sebagai kuliner khas Amerika lho sobat lopar. Salat ini bisa dikatakan sangat mengenyangkan, sebab terdapat topping daging ayam rebus atau panggang. Tidak hanya itu, salat ini juga dilengkapi dengan daging sapi, alpukat, dan juga keju. Untuk sayurannya, terdapat sayuran hijau dan tomat. Agar semakin nikmat, salat diberi bumbu berupa saus mayo, garam, minyak zaitun, perasan lemon, dan bawang putih. Dress Herring Dress Herring Beralih ke Rusia, terdapat salat dengan tampilan begitu unik. Dress Herring Terlihat seperti kue yang berlapis, disajikan dalam keadaan dingin. Salat ini terbuat dari bahan dasar ikan herring yang direndam dalam air garam selama beberapa bulan. Dalam penyajiannya, ikan diletakkan di paling bawah, kemudian dilapisi dengan berbagai sayuran rebus. Seperti kentang dan wortel. Selain itu juga, terdapat potongan telur rebus dan buah bit yang memberikan visual warna ungu. Warna tersebut mempercantik tampilan salat, sehingga tampak semakin menggugah selera. Karedok Tak hanya di luar negeri, sebab Indonesia juga memiliki banyak sekali varian salat khas Nusantara. Salah satunya adalah karedok. Siapa saja yang menyukai sayuran mentah dan menyegarkan pasti tergiur dengan karedok. Salat khas Sunda ini dibuat dari beberapa sayuran seperti mentimun, toge, dan kembang kol. Kenikmatan karedok semakin bertambah saat sayur segar disiram dengan bumbu kacang cair yang melimpah. Untuk bumbu kacangnya sendiri terbuat dari kacang tanah, cabai, kencur, bawang putih, gula merah, dan air asam jawa. Pemirsa, itulah sederah jenis sajian salat segar dan unik. Jadi, salat mana nih yang ingin anda coba buat sendiri di rumah? Selamat menikmati!